Kalau misalkan gue pake ibu jari, neken di Do Berarti jawabannya A A A Kalau gue pake jari telunjuk Gue tekan di Re Berarti jawabannya B B Re, B, oke Terus Do A, B, oke Kalau misalkan gue pake jari tengah Dan gue tekan di Mi Berarti jawabannya C Haldino mendingan lo jujur dari sekarang sama gue Lo mau ngajak gue kemana sih hah Jelas jelas ini bukan jalan ke rumah baby Rifki Udah lo tenang aja Pokoknya surprise Tunggu, tunggu Surprise? Jangan bilang lo diem-diem udah nyiapin surprise ya buat gue Terus tuh sengaja jual nama my baby Rifki Gue mau ngajak gue ngedate Keong racun Apaan sih lo? Harap banget gue ajakin lo ngedate Nggak usah GR You Dengar ya Gue tuh sebenernya juga males ngajakin lo tau nggak Males tapi maksa tuh gimana ya konsepnya Nggak ada orang yang males tapi maksa gue ngikut sampe narik-narik gue kayak gitu Keong racun Gue ngajakin lo karena lo tuh temen sekelas gue Kalo nggak gue juga oga kali Udah dia lo masih emosi Jadi sebenernya Gue sama temen-temen gue yang lain Itu minta bantuan Okta Buat ngerjain midtest matematika besok What? Jadi lo mau nyontek jawabannya Okta? Gue gue tembar Eh alih jaga ini saja Shhh Mama ya alih jaga ini supaya Nanti orang nggak ada yang Shhh Curi to Aduh Mau ada pelanggan Iya mau ada pelanggan Sini 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 Kenapa siapun Guling-gulingan di depan pelanggan gitu Jadi gimana Sio? Oke gini ya guys Gue bakal kasih jawabannya buat kalian itu dengan kode ketukan Oke Tapi Kalian kalo gue kasih jawabannya tuh harus perhatikan baik-baik Ya Soalnya Gue tuh ketukannya bakal pelan banget Sampai nggak ada suaranya Ini nggak ketauan Maksudnya ini Hampir nggak ada suara Iya Jadi Ketukan 1 Buat jawaban A Ketukan 2 Buat jawaban B Ketukan 3 Buat jawaban C Ketukan 4 Buat jawaban D Ketukan 5 Buat jawaban E Oke Ini kita mau briefing contekan Apa mau les piano? Tau nih bocah Tau nih bocah Malah sosok amen piano di depan kita Bisa Kalau gue les dulu Hei Buat jawabannya Ternyata Ternyata mama negara mau ikut sama penegara kesi Bu Terpaksa Buat jawabannya Gue sebenernya nggak butuh sih kerjasama kayak gini Secara gue kan dikaruniai kecantikan dan kecerdasan paripurna Ngapain coba main kotor? Iyuh Gue cuman penasaran aja sih Gimana caranya mereka mau kerjasama secara kan kelasnya juga diacak Wey 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 Jadi ini teknik yang bakal gue pake buat ngasih jawaban ke kalian Sesuai dengan adanya Dore, Mi, Fa, Sol Dan jawaban yang ada di kertas yaitu A, B, C, D, E Oke Taktiknya gimana Sya? Lo kerjain dulu soalnya sampe kelar Atau lo kerjain dulu satu soal selesai baru kasih kodenya ke kita? Bentar bentar Ya ampun Kalau begini caranya tuh Sudah pasti beta ini akan ketinggalan lah Hebo Orang kita ngelak satu kelas sama Tasya Oh gimana sih? Iya Ale betul juga kawan Tapi persoalannya nih ya Ketorang kelas sebelah bagaimana caranya bisa dapet contekan toh? Oh iya Bagaimana? Eh Satu-satu itu Tasya jawabnya pelan-pelan dulu Ini kan pertanyaan ini juga belum dijawab Kalem eh kalem Iya Ya udah Sabar dulu apa Jangan apa-apa ngeceh Apa-apa ngeceh Belum selesain nih Tasya Biarin dia selesain dulu Ya gak? Ya udah gue lanjut ya Kalau misalkan gue yang pakai ibu jari Nekan di do Berarti jawabannya A A A A Kalau gue yang pakai jari telunjuk Gue tekan di re Berarti jawabannya B B D D D D D Oke Terus A B Oke Kalau misalkan gue pakai jari tengah Dan gue tekan di MI Berarti jawabannya C Oke Oke C C Kalau gue pakai jari manis Tekan di FA Jawabannya D Dan kalau pakai kelingking E E E E E Yang ngerti? Iya Kalian cukup kasih gue satu jam buat menyelesaikan semua soalnya Terus baru gue kasih kodenya ke kalian Untuk kelas sebelah, mungkin nanti ada perwakilan dari kelas gue keluar buat ngasih kalian kelas sebelah Tapi ketemunya di toilet Kasih jawabannya? Iya, kasih jawabannya ketemuan di toilet Kalo gitu kita bisa nih buat wakilin kelas kita Mana bisa berdua, harus salah satu lah kembar Wah, bisa aja Ya itu beta Kita aja kenapa? Jadi mereka bakal pake cara kayak gitu Tapi ya Ini kalo menurut gue nih Cara kayak yang lu jelasin barusan Kurang efektif Bahkan itu cenderung berbahaya buat lo Aduh? Karena guru-guru Pasti nanti lama kelamaan akan curiga sama lo Saran sih Iya juga Ki Tuh Orang yang gak nyontek tuh Pemikinannya panjang Gak kayak lo semua Oke-oke aja Mentah-mentah dikasih jawaban lo Ya Apalagi yang ngawasin Budi ya Lo tau sendiri kan gurunya gimana? Killer Syukur sih Belum pernah Lo ngawas di beta punya kelas A C A C C D E E E A C A C D E E A A A C A A C Ini A A A A Asik begitu kalian bisa tukar jawaban terserah aku yang mau janjian di taman, di toilet terserah itu bukan urusan gue dan gue gak peduli tapi tugas gue disini adalah ngasih jawaban yang sekelas sama gue oke? emang oke